Halo, apa kabar? Baik ya, aduh ini saya udah kayak saudara sendiri lah sama dia. Dulu waktu syuting Pak Jokowi Saya waktu itu megang Lampung. Bari ke setrum. apsih inget saya? Mohon maaf mohon mohon-maaf pitaan bapak siapa? bipolar waww 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 biasanya panggil maaf ya kak kenceng kalo ngomong kalau misalkan di kampung itu jauh sama saudara-saudara jauh rumah ke rumah itu berapa ratus meter jadi kalo mau minta tolong terus teriak-teriak jadinya kebiasaan sudah terbiasa maaf ya silahkan duduk duduk saya dulu saya dulu saya silvi ini actingnya fokus silvia katanya dulu silvia pernah diajarin sama pak wimbowo actingnya engga diajarin cuman waktu itu dia lagi baca skrip gitu ya terus dia tuh bahasa jawa gimana yang gak bisa dateng saya silvi gitu waktu itu gimana gimana jadi silvi kalau belajar bahasa jawa sama saya tenang saja saya bilang begitu itu apa yang dipasukin ini saya bawa kuaci kuaci iya waktu itu yang saya ngajarin waktu itu kalau gak salah iya kenapa ya bawa kuaci kakandhani engga bahasa jawa itu agak susah gak sih engga orang itu engga harusnya engga enggak enggak tahu harusnya enggak 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 banget waktu itu saya kru malu biasa kursi saya ada senderanya Pak Wibowo ini dulu kalau enggak salah aktor juga ya dulu film apa waktu itu film apa Rintintin jadi apa-apa ya Rintintin ini saya mau nanya nih Silvia gimana kedatangan Pak Wibowo surprise banget berhasil dari tadi nyolekmu saya lihatnya kesempatan ya Pak Wibowo ya malum di kampungan iya jauh mau nyolek juga jauh ya jauh ya iya Pak Wibowo galak nggak orangnya dia tuh orangnya tegas bisa aja agak manja-manja ya iya lalu saya kan saya ini udah duda itu udah 20 tahun emang umurnya berapa umurnya berapa sekarang mas kita 37 lah masih muda ya masih muda waktu itu sekarang usianya berapa saya sekarang 36 pakai turun ya biasanya nambah loh nah umur-umur saya nggak apa-apa tuh ya apa artinya sebuah umur kalau nggak salah Sylvie pernah cerita sama saya Pak Wibowo itu pernah ngajarin acting marah gitu ya Iya atau gue tahu loh ini Sylvie cerita bisa aja emang gimana sih kalau acting marah tuh gimana sih marah kalau marah itu kan dari ekspresi ya ada yang kalau misalkan ini sebelum ini udah marah ini udah marah loh dari warna kuda ya ini udah marah dari ekspresi mata itu udah kelihatan kita perlu berdialog nggak perlu ekspresi dulu baru dialog kalau nangis gimana Pak aku juga sekalian mau belajar lah kalau nangis gimana nih tadi mata nangis gimana nangis oh sedih 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 nggak pakai sedih bapak seandainya nih acting marah marah tiba-tiba ketakutan coba 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 saya mau lihat ini acting karena sebagai acting coach ya jadi acting aktif boleh saya main sama si boleh boleh ya coba 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 ya coba 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 dia lagi eh apa namanya marah atau ketakutan ngeliat kamu lebih marah lagi oke ini ceritanya istri saya iya oh dia yang milih aneh kan ya dia bikin ceritanya istri lagi suka-suka nih udah iya iya oke mama oh potopak mama kenapa berpaling dari papa kurang apa kurang apa bapak ini masih kurang jeleknya ya iya toh bapak ini jelas-jelas jelek banget jeleknya kurang maksimal pak lah tapi kan sayang menikahi kamu itu gara-gara bapak kamu punya hutang sama saya ya tiba-tiba waktu itu pinjem senajepit loh tiba-tiba acting kamu siapanya dia ha saya siapanya dia kamu siapanya ikut-ikut urusan rumah tangga orang lain kamu ini jadi bapak berani dengan saya loh 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 loh.. berani ingin ngecebran tahu ayo kiranya saya berani sama situ berani berani gak lah saya nanya berani gak ayo yang kau tau itu berani apa gak mas saya ya tebak Terima kasih telah menonton!